Aksi pengiriman sabu seberat 30 kg dengan tujuan Jakarta melalui Pelabuhan Merak, Banten gagal dilakukan. Anggota Satlantas Lampung Selatan yang curiga memberi informasi kepada petugas lalu lintas Pores Cilegon di Pelabuhan Merak untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, mereka tengah mengirim sabu seberat 30 kg bernilai 30 miliar rupiah yang disembunyikan dalam interior kendaraan. Pengiriman kali ini merupakan pengiriman ketiga setelah dua kali sebelumnya pelaku mengirim narkotika ke wilayah Jakarta dengan upah belasan juta rupiah.